Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siswa-siswi kelas 9 Baik kelas 9 A, B, C semuanya Saya akan menyampaikan Dan sekaligus memperkenalkan Bahwa kita akan Melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia Secara daring Baik itu melalui Youtube Melalui WA ataupun melalui radio Dan Untuk yang pertama kali ini saya akan Menyampaikan bahwa kita Di kelas 9 ini Akan Mempelajari Beberapa materi Beberapa bug untuk Semester pertama Nanti akan saya bagikan file ini Silabus yang akan kita Bahas dalam pembelajaran Kelas 9 Semester pertama Sekaligus nanti sampai semester kedua Jadi ada beberapa hal Yang pertama adalah Menulis tek laporan Kemudian nanti ada Pidato persuasit Kemudian ada lagi Nanti akan Menulis karya sastra Dalam bentuk cerita pendek Kemudian Mengajukan kritik dan sanggahan Kemudian diskusi Yang terakhir Nanti akan Membuat sebuah Karya ilmiah Karya ilmiah Nanti untuk pembelajaran terakhir Yang berada pada Semester kedua nanti Setelah kita membahas tentang Karya fiksi dan non fiksi Kita fokus Untuk semester ini adalah Yang pertama Pada box pertama adalah Menulis Tek laporan Ini akan nanti saya bagikan Di Di grup ya Jadi yang pertama itu Kita nanti harus bisa Meidentifikasi informasi Yang ada Pada tek laporan Nah bagaimana selanjutnya Oke nanti akan saya jelaskan Sebelum saya jelaskan Kita akan Menginformasikan dulu Bahwa kita akan belajar Melalui channel youtube saya Dan bagi yang Belum pernah Men subscribe Channel saya Channelnya untuk Halus Jambur Banjar Silahkan di subscribe Bagi yang sudah Jangan Jangan di unsubscribe Lagi ya Nah saya akan Terus berusaha Untuk membuatkan Materi-materi Yang berikutnya Nanti Dalam bentuk Slideshow PowerPoint Seperti ini Nanti ya Nah file-file ini Akan saya bagikan Dia akan saya bacakan Di channel youtube saya Untuk materi Menulis laporan Ada beberapa file Ada 1, 2, 3, 4 Nanti akan saya sampaikan Secara daring Melalui channel youtube saya Kemudian nanti Untuk materi pertama Sampai materi berikutnya Dalam penugasan Ada 2 Ada penugasan Per orang Ini sebagai perkenalan Untuk materi pertama ini Kita perkenalan Jadi ada Sebagai tugas itu Yang bersifat Perorangan Perorangan ini Ini tiap hari saya nilai Yaitu Bagaimana kalian Mengisi quiz Mengisi daftar hadir Sekaligus Memuliskan Resume Kegiatan kita Meresume Ada resumennya Nanti diisi Di kolom upset Nah itu yang saya nilai Yang pertama Itu tugas perorangan Yang kedua Ada tugas kelompok Nah Untuk tugas kelompok Silahkan kalian Untuk bisa Berbagi Kelompok Masing-masing Saya tidak membatasi Tidak membagikan Orangnya Silahkan Untuk berbagi Kelompok Bisa 2 orang Minimal Maksimalnya 4 orang Jadi cari Teman Yang Satu kelompok Itu yang Paling Berdekatan Rumahnya Supaya bisa Saling Kerjasama Untuk Mengerjakan Tugas kelompok Yang tidak akan Berubah Dari awal Semester ini Sampai nanti Semester berikutnya Jadi Supaya tidak pusing Saya menilainya Jadi biar kelompoknya Jadi Satu kelompok Itu Tetap Untuk Satu Tahun Pembelajaran Ini Oke Nah Nanti akan Saya sampaikan Materi-materi berikutnya Mohon Untuk Menyimak Bidatok Apa Youtube Channel saya Nanti akan Saya bagikan linknya Satu persatu Seperti yang saya Bagikan saat ini Jangan lupa subscribe dulu Supaya saya bisa Memperpanjang Siaran Untuk saat ini Hanya bisa 5 menit Pertayangan